Informasi dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muharri menyatakan, total ada 41 korban meninggal akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi, Sumatera Barat. Korban berasal dari Kabupaten Tanah Datar, Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariyaman. Sementara itu, tim SAR pun sudah menghentikan pencarian karena kondisi turun hujan lebat. Nantinya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akan difokuskan dengan melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai. Sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tinggabungan untuk sementara dihentikan karena debik hujan yang terjadi di Puncak atau bagian Hulu di Marapi, ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian. Soal banjir lahar hujan di Tanah Datar akan diperbarui informasinya oleh jurnalis Kompas TV Rio Johannes yang akan melaporkan langsung dari lokasi bencana. Rio, bagaimana kondisi banjir lahar hujan pagi ini? Apakah pembersihan sisa material sudah dilakukan oleh petugas? Ya, Radhi dan juga saudara, untuk pagi ini kembali pembersihan material kita menjelaskan hari ini. Pembersihan tadi, ini juga diketahuikan rata-rata di lembakan, saya berhati-hati kawasan. Ya, Rio, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, bisa diperbaiki sambungan komunikasinya. Ya, Radhi dan juga saudara, untuk pembersihan material sisa banjir di kawasan pemukiman warga yang terdampak, ini sudah mulai dilakukan kembali sejak hari pagi. Dan untuk percepatan juga dilakukan, diturunkan beberapa unit alat berat. Di sini, di tempat saya melaporkan, tempatnya di kawasan Lembah Anai, ini di salah satu jalur jalan nasional yang terputus total akibat kerjangan banjir lahar dingin. Ini juga sudah mulai dilakukan proses perbaikannya. Delapan unit alat berat diturunkan oleh Badan Persana Jalan untuk melakukan proses perbaikan. Dan terutama, fokus mereka untuk tahap awal adalah melakukan normalisasi pinggiran sungai ini. Dan di sini juga di belakang saya, juga tim Sargabungan juga sudah bersiap untuk melakukan proses pencarian di sepanjang aliran Batang Anai ini. Empat perahu karet juga diturunkan untuk membantu petugas dalam melakukan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang di Kabupaten Tanah Datar. Dari data terakhir, ini ada 41 orang korban jiwa dari data keseluruhan Tanah Datar dan Kabupaten Aten akibat kerjangan banjir lahar dingin dan masih ada puluhan di antaranya yang masih dalam proses pencarian. Demikian, Rady. Rio, tadi saya sempat berbincang dengan otoritas BPBD Sumatera Barat dan memastikan bahwa kemarin sempat dihentikan ya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang ini karena cuaca buruk, karena hujan yang turun cukup lebat. Nah, pagi hari ini cuacanya bagaimana? Apakah ada tanda-tanda hujan atau masih terganggu proses pencarian, Rady? Ya, Rady dan juga saudara, tadi pagi memang sempat sedikit di kawasan Lembah Anai ini sempat sedikit hujan ringan. Namun saat ini cuaca sudah mulai cerah sehingga tim gabungan kembali memutuskan untuk melanjutkan proses pencarian. Dan dalam hal ini, BMKG juga sudah memperingatkan tim sargabungan akan selalu memonitor dan berkoordinasi dengan BMKG agar dapat nantinya secara cepat mengakses peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG. Karena BMKG memprediksi cuaca hujan dan intensitas sedang dan lebat ini akan memperpotensi melanda Provinsi Sumatera Barat hingga tanggal 20 Mei nanti. Untuk itu, tim sargabungan yang melakukan pencarian terutama yang menyisir di pinggiran aliran sungai itu diharapkan untuk selalu waspada dan segera meninggalkan aliran sungai jika mendapatkan peringatan dini dari BMKG. Demikian. Lalu bisa Anda gambarkan kepada kami juga, Rio. Bagaimana kontur geografis tempat pencarian yang sedang dilakukan oleh petugas gabungan yang saat ini sedang berlangsung. Apakah hanya aliran sungai saja atau ada juga kontur-kontur yang berkelok lalu juga ada pegunungan yang sepertinya juga jika tidak hati-hati akan membahayakan tim evakuator. Bagaimana kondisinya, Rio? Ya, Radhi dan juga Saudara. Untuk di tempat saya melaporkan saat ini adalah Lemba Anai. Ini kawasan jalur jalan nasional yang terbentang sepanjang kawasan Bukit Barisan. Ini juga di sini menupakan daerah kawasan yang cukup rawan dengan longsor. Dan ini aliran sungai-nya cukup besar sehingga jika terjadi debit air yang meningkat secara drastis ini akan membahayakan tim pencarian. Jadi di sini jalurnya juga berkelok dan mendaki sehingga sangat cukup berbahaya bagi tim Sargabungan. Demikian, Radhi. Oke, sehingga tim Sargabungan juga harus waspada ya dan berhati-hati untuk melakukan proses pencarian. Lalu untuk para pengungsi, Rio. Saya akan tanyakan kemudian para pengungsi. Bagaimana kondisinya di Tanah Datar saat ini? Ya, untuk di Kabupaten Tanah Datar ini dari data terakhir itu ada 2.000 lebih pengungsi yang tempat warga yang diungsikan hingga kemarin malam. Ini mereka ditempatkan di fasilitas-fasilitas umum serta di kantor wali negari yang ada di 7 kesempatan yang berdampak. Untuk oselak dini, tahap awal ini memang masyarakat yang mengungsi secara logistik makanan mereka sudah cukup terpenuhi. Namun untuk kebutuhan seperti selimut dan juga alas untuk tidur tikat ini mereka masih kekurangan. Demikian, Rabi. Ya, di Tanah Datar sendiri ada berapa kecamatan dan berapa kecamatan yang paling terdampak parah dari kejadian ini? Ya, untuk di Kabupaten Tanah Datar di sini ada 14 kecamatan. Dari data terakhir itu 7 dari 14 itu terdampak banjir lahar dingin. Dan dimana titik terparah itu ada di tempat kecamatan. Salah satunya di kecamatan Rambatan kecamatan 10 Koto. Dan untuk korban jiwa memang yang paling terbanyak terdapat di kecamatan 10 Koto. Demikian tadi. Artinya dari 7 kecamatan yang paling parah terdampak bencana lahar hujan ini sudah didirikan posko-posko juga ya untuk para pengungsi. Ada berapa posko di 7 kecamatan yang terdampak paling parah ini, Rio? Ya, untuk daerah yang terdampak dari 7 kecamatan sejauh ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar baru mendirikan 5 posko dan 1 posko utama. Itu posko utama ditempatkan di rumah dinas bupati di Kota Batu Sangkar. Demikian tadi. Bagaimana bentuk posko yang didirikan di sana? Karena saya tadi sempat berbincang juga dengan otoritas BPBD Sumatera Barat. Sebaiknya menghindari tenda-tenda untuk para pengungsi ini. Karena bisa saja bahaya lahar hujan susuran mengintai para pengungsi. Bagaimana kondisinya? Apakah didirikan tenda atau berada di dalam gedung yang kokoh? Ya, untuk pengungsi memang sejauh ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap mendirikan tenda. Tapi untuk menginap warga yang mengungsi itu ditempatkan di bangunan-bangunan fasilitas umum seperti bangunan sekolah dan juga bangunan masjid dan musalah. Karena memang ingat cacah dan juga cukup ingin pada malam hari sehingga mereka lebih diutamakan untuk di bangunan-bangunan fasilitas umum. Sementara tenda ini lebih kepada koordinasi dari perangkat terkait untuk melakukan penanganan pasca bencana. Demikian tadi. Artinya tenda ini didirikan untuk tadi yang Anda sebut untuk koordinasi dan juga untuk berlindung di siang hari di saat masih terang begitu ya ketika nanti sudah apa namanya hari sudah gelap ini dipastikan para pengungsi akan semua dimasukkan ke dalam gedung yang lebih aman begitu ya kira-kira ya Rio ya? Ya, Radhi dan untuk tenda sendiri disini juga dikungsikan sebagai posko untuk pengaduan bagi warga yang merasa ada keluarganya yang hilang akibat perjangan banjir lahar dingin ini dapat melaporkan ke posko darurat yang sudah didirikan demikian tadi. Lalu pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga sepertinya informasi yang saya dapatkan sudah menetapkan status tanggap darurat bencana ya? Apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam masa tanggap darurat bencana ini? Ya menyikapi dalam besarnya dampak bencana pemerintah Kabupaten Tanah Datar itu menetapkan masa tanggap darurat terhitung dari tanggal 12 kemarin masa tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari dan untuk menjadi fokus utama dalam masa tanggap darurat ini adalah pembersihan daerah-daerah kawasan pemukiman warga yang terdampak lanjir lahar dingin serta pencarian warga yang dinyatakan hilang dan untuk selama masa tanggap darurat ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mengimbau agar setiap negari di daerah Kabupaten Tanah Datar yang tidak terdampak juga ikut membantu dengan menyediakan makanan menjadi fasilitas dapur umum bagi warga yang menjadikan makanan bagi warga terdampak semikian tadi saya kembali ke pengungsian kondisi pengungsian apakah sudah ada bantuan yang datang dan jenis bantuan apa saja yang sudah didistribusikan ke posko-posko pengungsian Rio? Ya, untuk bantuan sejauh ini memang sudah mulai berdatangan dan dari Kabupaten sendiri dari BPPD ini juga sudah menyurunkan bantuan tanggap darurat mereka mereka sudah menyurunkan bantuan melakukan makanan dan juga dari daerah-daerah setangga seperti dari Kota Padang sendiri juga sudah memberikan menyalurkan bantuan kepada daerah terdampak itu dari Kota Padang itu ada satu ton lebih beras yang dikirimkan untuk membantu meringankan dengan warga yang terdampak banjir lahar bikin di dua kabupaten ini demikian selain bantuan pangan yang paling dibutuhkan terutama pada saat malam hari untuk para pengungsi apa saja yang paling mereka butuhkan Rio? Ya, sejauh ini dari yang saya pantaukan di malam itu warga menyatakan bahwasannya mereka secara lebih istik makanan mereka sudah cukup terpenuhi dan sangat terima kasih dengan pemerintah Kabupaten-Kota yang bergerak cepat namun untuk kebutuhan yang sangat mereka butuhkan adalah tentang kebutuhan selimut kebutuhan tikar ini sangat mereka butuhkan dan satu hal lagi yang sangat mereka ingin tahu adalah bagaimana nantinya proses penggantian dari bangunan mereka yang rusak akibat terjangan banjir lahar dingin ini karena memang dari Kabupaten Tanah Datar sendiri itu banyak rumah katusan rumah yang terdampak 19 rumah unit rumah bahkan hanyut karena terbawa oleh arus banjir lahar dingin ini demikian tadi tadi juga ada pernyataan dari pihak polisian kalau saya tidak salah dari Pores Padang itu kejadian atau bencana ini melumpuhkan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah di Sumatera Barat apakah di Tanah Datar ini lumpuh total atau masih ada yang bisa beraktivitas masyarakat aktivitas apa saja yang masih bisa dilakukan ya Radhi untuk di Kabupaten Tanah Datar sendiri aktivitas masyarakat sudah berjalan normal tidak lumpuh tapi memang ada satu beberapa satu daerah yaitu di di Kecamatan Foto Sabpuluh ini mereka terisolasi karena satu-satunya akses menuju ke kampung mereka yaitu satu unit jembatan di Turobo dan memang kemarin itu penjeluruhan bantuan juga dipokuskan ke sana agar masyarakat bisa bertahan karena mengingat mereka tidak bisa keluar masuk daerah mereka karena jembatan yang sudah terputus itu demikian tadi ya ada satu daerah yang terisolasi karena ada jembatan robo lalu upaya apa yang dilakukan otoritas di sana untuk bisa mencapai daerah yang terisolir itu ya untuk daerah yang terisolir ini memang bantuan disalurkan secara estapet kepada mereka yang berada di seberang jadi penjeluruhan yang dilakukan melalui jelur air dengan membawanya melalui perahu karet jadi secara estapet baik untuk sementara menjelang pemerintah Bapak Tenggota bisa melakukan pembuatan jembatan darurat demikian tadi Sudah ada jembatan darurat ini patutnya persiasi juga karena langkah cepat perlu dilakukan untuk menyampaikan juga distribusi bantuan kepada warga terutama korban terdampak banjir lahir hujan ini yang daerahnya terisolasi begitu ya baik saya cukupkan dulu laporan Anda nanti saya akan update lagi saya akan perbaharui lagi dari Anda Rio Johanes melaporkan langsung dari Tanah Datar Sumatera Barat terima kasih tetap waspada sehat selalu Rio terima kasih